Sementara itu, Saudara Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono menyatakan pada bulan Juli ini sejumlah fasilitas di IKN akan selesai dikerjakan, termasuk fasilitas air bersih. Basuki menyatakan istana dan kantor presiden akan selesai pada bulan Juli ini. Infrastruktur lain yang sudah selesai diantaranya kantor Kemenko, rumah menteri, dan 12 tower untuk ASN. Basuki menegaskan pada 15 Juli ini, fasilitas air minum juga ditargetkan sudah akan masuk ke IKN. Menteri PUPR menyatakan mulai 10 Agustus nanti sebagian kegiatan pengerjaan proyek di IKN akan dihentikan sementara untuk persiapan upacara peringatan kemerdekaan RI. Wah, nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor presiden, istana presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap. Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN, nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus semua paski berakas sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Beijing Prime segera berhenti.